Aku Ica Aku Laila Aku Deandra Aku Ismi Aku Sabina Aku Sinta Nah di video ini kita memiliki 6 materi pembahasan yaitu apa itu perawat, tugas perawat, citra perawat, harapan terhadap perawat, stigma perawat, dan yang terakhir kesimpulan Halo, di materi yang pertama ini aku akan mengajak teman-temanku untuk bisa menjelaskan mengenai apa itu perawat menurutmu Menurut gue perawat adalah suatu profesi yang mulia ya Perawat dituntut untuk bisa menerapkan perilaku caring kepada siapapun tanpa beda-bedain status sosialnya Nah sebagai perawat, perawat juga dituntut untuk memberikan yang terbaik demi kesehatan kliennya Nah oleh karena itu, perawat menurut gue adalah salah satu profesi yang dapat dikategorikan sebagai profesi yang mulia Nah di Indonesia ini masih banyak tersebar stigma negatif mengenai perawat seperti hanya asisten dokter Padahal menurut gue pribadi, perawat itu jauh lebih dari itu Nah makanya nih, gue berharap banget perawat generasi masa depan dapat menghilangkan stigma itu dan mendedikasikan diri mereka sebaik mungkin Kalau menurut saya, perawat adalah seseorang yang melayani kliennya tanpa memandang apapun, baik itu suku, ras, agama Dan mereka juga mengabdikan dirinya untuk bisa membantu banyak orang dalam bidang kesehatan Perawat juga diwajibkan untuk memiliki sifat caring, good communication, dan passion dalam diri mereka untuk bisa melayani pasiennya atau kliennya Menurut saya, perawat merupakan salah satu pihak yang paling esensial dalam kehidupan emas aku Perawat pun memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia Namun, sayang sekali peran dari perawat tersebut kadang kurang diperhatikan dan kurang diapresiasi oleh masyarakat umum Menurut saya, perawat lebih dari sekedar mengobati penyakit Perawat memberikan pelayanan berkualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien Tugas perawat pada umumnya berperan dalam merawat, membantu, dan melindungi seseorang karena sakit, injuri, dan proses penuaan Dalam berbagai bidang, tugas perawat meliputi Satu, edukator Tugas perawat membantu pasien dengan memberikan lembut pengetahuan mengenai kesehatan Memberikan lembut pengetahuan mengenai suatu penyakit, gejala penyakit, dan cara tepat untuk menangannya Dan yang kedua, sebagai pelayan kesehatan Perawat memiliki tugas memberikan asuhan secara langsung maupun tidak langsung kepada pasien Mempertanggungjawab dalam memberikan pelayanan keperawatan yang bersikap sederhana sampai yang kompleks Kepada individu ataupun sekelompok orang Dan yang ketiga, yaitu pembaharu Perawat memiliki tugas sebagai inovator terhadap peningkatan pembaharan kesehatan Peran ini dilakukan dengan mengadakan perencanaan kerjasama, perubahan ekstamasis, dan terarah sesuai dengan pedoman pelayanan keperawatan Dan yang keempat, merupakan konsultan Perawat memiliki tugas sebagai tempat konsultasi mengenai masalah yang ditanggapi pasien Dimana peran ini berfungsi memecahkan suatu masalah dan mendapatkan solusi dari berbagai masalah yang dialami oleh pasien Dan yang kelima, yaitu koordinator Perawat memiliki tugas melakukan koordinasi terhadap semua pelayanan kesehatan Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisir semua pelayanan kesehatan Sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimum kepada pasien Dan yang terakhir, yaitu pengamat kesehatan Perawat memiliki tugas memaksanakan monitoring terhadap perubahan yang terjadi pada pasien Menjelaskan mengenai citra perawat Yang pertama, citra perawat yang memberikan pelayanan kesehatan dilihat dari kemampuan kepeduliannya Kapasitas mereka untuk memahami klien dan juga sikap mereka Pelayanan komunikasi teratotik perawat yang efektif, luas, ramah, dan mudah dipahami serta humanis Selanjutnya, citra perawat yang terampil memiliki keterampilan dasar berupa keterampilan mendengarkan dan keterampilan berbicara Menurut White tahun 2005 Selanjutnya, berpikir keadilan merupakan salah satu sifat intelektual yang membentuk citra perawat Menurut White tahun 2005 Dan yang terakhir, etis dalam berpenampilan sesuai citra yang melekat pada diri perawat yaitu putih dan bersih Nah, yang berikutnya harapan bagi perawat ke depannya Yang pertama, hilangi diskriminasi publik terhadap profesi perawat Yang kedua, pendidikan ilmu keperawatan difasilitasi hingga sarjana dan lanjutan Yang ketiga, pemberian gaji yang sesuai dengan kualifikasi, keterampilan, dan kontribusi perawat terhadap pelayanan kesehatan Yang keempat, hilangnya ekspektasi perawat sebagai pembantu dokter Yang kelima, pemerataan sebaran profesi perawat di seluruh Indonesia Dan yang keenam, masyarakat lebih menghargai kinerja perawat dan memperlakukan perawat secara manusiawi Dan selanjutnya adalah perbedaan stigma perawat sebelum dan sesudahnya terjadi pandemi COVID-19 Berikut adalah stigma pada perawat sebelum terjadinya COVID-19 Antara lain, perawat dianggap sebagai tenaga kesehatan yang sangat dekat dengan pasien Membantu keseharian pasien dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien Dan yang terakhir adalah tenaga kesehatan yang sangat terlibat dalam perawatan kesehatan Dan selanjutnya adalah stigma perawat sesudah terjadinya COVID-19 Yang pertama adalah penolakan jenazah yang dialami oleh tenaga kesehatan yang telah merawat pasien COVID-19 Yang kedua, diskriminasi terhadap perawat dan keluarganya Yang ketiga adalah penolakan pada perawat dan tenaga kesehatan untuk pulang ke rumah Setelah merawat pasien di rumah sakit Yang keempat adalah melontarkan perkataan negatif yang menyerang psikis seorang perawat Dari pemotaran materi di atas, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa perawat merupakan tenaga kesehatan Yang memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dalam upaya penyembuhan, penjagaan penyakit, dan peningkatan kesehatan bagi masyarakat Sebagai perawat tentunya harus memiliki keterampilan, baik dalam berbicara maupun mendengarkan Kemampuan tersebut sangat diputuhkan perawat dalam upaya untuk mengambil kepercayaan pasien Agar para pasien menjadi lebih terbuka tentang kondisinya Tidak lupa juga perawat harus bersikap ramah, sopan, dan santun karena itu merupakan citra dari seorang perawat Dan juga akhir-akhir ini stigma terhadap perawat kerap bermunculan di tengah masyarakat terkait COVID-19 Ada banyak sekali perawat yang diperlakukan tidak adil dikarenakan menangani pasien COVID-19 Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh tentang hal tersebut Karena bagaimanapun juga perawat dalam menangani pasien tentunya melakukan berbagai macam protokol kesehatan Sekian persentase dari kami, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb